Hai halo semua apa kabar dengan kalian balik lagi dengan Riang disini dan di episode beberapa episode yang lalu teman-teman ada yang request buat bang bikinin tips dan trik dong Oke jadi di video kali ini aku mau bikin tips and trik versi aku ya Tips yang pertama yaitu adalah map jadi disini ada tersedia dua map yaitu Sakura Valley sama Peony Springs Jadi untuk yang Sakura Valley ini untuk tanahnya atau lahannya itu kayak cukup jadi satu begini teman-teman jadi ini bakalan memudahkan kita untuk expand teman-teman Sedangkan untuk yang Peony Springs itu kita lahannya jadi terpisah-pisah oleh air kayak gitu jadi ini bakalan lebih ribet nantinya kalau teman-teman pengen bikin bangunan kayak gitu Kemudian yang kedua adalah research room nah disini usahakan kamu memaksimalkan jumlah peneliti disini dengan profisiensi research profisiensi yang tinggi teman-teman Jadi kemudian kalau itu sudah maksimal jadi kita itu bakalan lebih cepat buat meneliti atau mengunlock semua fasilitas-fasilitas yang ada disini teman-teman Baik itu fasilitas sekolah atau kemudian edukasi ini teman-teman dan edukasi ini penting buat pelajaran-pelajaran nanti yang ada di jadwal ini teman-teman di kelas berikutnya seperti itu Kemudian berikutnya yang paling penting itu ada manage department room teman-teman jadi ini fungsinya teman-teman biar kita itu bisa membuat fasilitas yang lain teman-teman Jadi kalau ininya udah gak cukup nanti itu bakalan stress buat menghandlenya teman-teman Nah ini aku udah mulai butuh manage department yang baru teman-teman dan ini juga bisa ditingkatkan dengan mengganti ini Nah ini untuk yang manajemen profisiensinya semakin tinggi nanti jumlah ininya itu bakalan semakin meningkat juga teman-teman Kemudian ini kita juga ada advance management sertifikat teman-teman ada tiga tingkatan itu efeknya nanti kesini Jadi kalau tingkat pertama nanti yang terbuka cuma di awal ini doang kalau kedua ya ini udah kebuka dan yang ketiga ini nanti kebuka teman-teman Dan kalau untuk yang di awal-awal menurut aku itu yang paling penting itu ada ini teman-teman research is king Jadi ini bakal meningkatkan kecepatan dari research room ini buat mereset ini ya teman-teman Kemudian yang kedua nanti itu ada school donation teman-teman Nah ini juga penting menurut aku karena itu nanti tuition dari siswa yang masuk itu bakalan nambah Dan ini di late game atau mid game itu bakalan ada yang level 2 level 3 teman-teman Jadi ini bakalan nambah banyak juga kayak gitu Dan untuk di late game juga atau di mid game nanti kita itu ada juga teman-teman yang meningkatin harga dari toko atau dari koperasi dan kantin Dan itu bakalan sangat-sangat bermanfaat buat meningkatkan income kita teman-teman Ini juga ada extra curricular books tapi ini jumlahnya gak signifikan jadi kita pilih yang ini sih Terus tiap semesternya teman-teman jangan lupa buat praise sekolah lain seperti ini Harusnya satu semester itu kita bisa nge-price mereka sebanyak 3 kali teman-teman Dan apa sih efeknya Kita nanti kalau di persentase tertentu Nah ini kita bisa melakukan exchange furniture teman-teman Kalau udah 65% kemudian exchange items itu kalau udah 55% teman-teman Dan exchange teacher atau guru itu pas udah 75% teman-teman Jadi ada beberapa di antara sekolah-sekolah itu yang cukup bermanfaat sih teman-teman Dan kemudian saat untuk merekrut guru teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan kalian Misalkan kalian butuh humanities teacher kayak gitu yang jelas ya harus nyari yang humanities teacher teman-teman Atau science teacher Dan yang terpenting yang harus diperhatikan itu adalah training profisiensinya ini teman-teman Ini yang wajib kalian perhatikan Jadi gak masalah kalau misalkan yang lain-lainnya ini jumlahnya itu sedikit poinnya Tapi yang paling penting adalah jumlah training profisiensinya ini carilah yang paling tinggi teman-teman Jadi kenapa kok seperti itu Karena training profisiensi ini adalah menunjukkan nilai maksimal dari teaching profisiensi Research profisiensi atau manajemen profisiensi yang bakal bisa dilatih teman-teman Jadi maksimalnya 3 poin ini itu tergantung dari training profisiensi ini teman-teman Kalau seperti ini misalnya ini training profisiensinya adalah 6 Kayak gitu Jadi ya semua ini udah gak bisa di training lagi teman-teman Bisa sih di training Cuman kalau melebihi training profisiensi itu lebih lama dan lebih mahal biayanya Sedangkan kalau yang maksimal seperti ini 7.9 Atau misalkan yang ini 6.6 dan ini ada 7 Nanti ini bisa di training terus sampai senilai 6.6 atau lebih bahkan seperti itu Kemudian teman-teman disini juga ada internal recommendation atau headhunting agensis Itu kalau teman-teman pengen nyari guru tertentu teman-teman atau kriteria tertentu Itu bisa cari di internal recommendation atau headhunting agensi teman-teman Kalau di Thailand marketplace itu kan teman-teman biasanya harus nunggu Nah ini nih harus nunggu sekian jam terlebih dahulu baru muncul dan itu pun random Kalau disini ini bisa teman-teman nyari ini sesuai guru atau pelajarannya sih Misalkan nyari yang sports Kayak gini Kayak gitu ini kelebihannya untuk yang ini teman-teman biayanya murah Kayak gitu jadi ini cocok untuk di awal-awal permainan teman-teman Cuman kekurangannya ya ini terbatas hanya kepada mata pelajaran aja teman-teman Dan levelnya ini level yang kecil teman-teman Jadi kalau udah di mid game atau late game itu lebih baik yang headhunting agensi Jadi disini teman-teman selain ada pilihan mata pelajarannya Misal ke sports ini kemudian teman-teman bisa pilih sertifikatnya apa nih Misal butuh untuk yang manajemen room berarti ya udah langsung bisa pilih yang ini nih Langsung nah tuh langsung 3 dan ini kebetulan 97 nilainya tinggi Tapi ini juga ada requirementnya teman-teman Ini dia butuh tram station Dan kebetulan udah aku kelarin tram stationnya udah dibangun Tapi disini adalah require school level 7 Tapi ini aku masih level 6 teman-teman Jadi masih belum bisa kayak gitu Dan misalkan butuh service sertifikat buat jadi penjaga kantin Bisa pake yang ini teman-teman seperti ini misal Nah ini bisa cuman ini training profisiensinya kurang bagus Kurang lebihnya seperti itu sih Atau advanced sports certificate Jadi kalau teman-teman ngajar ini bagusnya pake yang ini Nah kurang lebihnya seperti itu caranya teman-teman Dan di awal game juga teman-teman Salah satu fasilitas yang wajib dibangun adalah Staff training room ini teman-teman Jadi staff training room ini bakalan menambah 4 orang atau 4 guru atau staff yang bisa di training secara bersamaan Karena bawaannya adalah satu yaitu di headmaster office teman-teman Dan sedangkan yang kalau ada staff training room itu bakalan nambah 4 slot kayak gitu Jadi lebih banyak guru yang bisa di training dan itu sangat bermanfaat teman-teman Kemudian berikutnya teman-teman Kalau kita butuh fasilitas yang lain untuk membangun pasti kita butuh duit Dan caranya untuk mengenerate lebih banyak uang yaitu kita harus bikin fasilitas yang ini teman-teman Ada cafeteria, ada school store, kemudian ini ada food tank kayak gitu Cuman food tank ini adalah fasilitas awal-awal Jadi teman-teman harus segera research yang bisa mengunlock school store sama cafeteria ini teman-teman Dan usahakan untuk yang jaga cafeteria ini teman-teman cari ini teman-teman Si Miyuki Jadi si Miyuki ini mananya disini si Miyuki Kita cari Miyuki terlebih dahulu teman-teman Nah ini si Miyuki ada trade secret chicken leg teman-teman Jadi dia kalau dijadikan penjaga kantin Nanti kantinnya ini bisa menjual ini teman-teman Secret chicken leg Jadi ini gak ada efek negatifnya seperti cheeseburger yang kalorinya tinggi teman-teman Dan harganya ini cukup tinggi teman-teman 150 normalnya Kemudian kalau ditambah dengan buff-buff yang lain jadi 172 teman-teman Dan itu bakalan cepat bikin kaya teman-teman Kemudian yang berikutnya yaitu teaching policy ini teman-teman Menurut aku jadi teman-teman bikin 2 policy list Dan kita fokuskan ke 2 mata pelajaran terlebih dahulu sih teman-teman Jadi ada IPS atau Humanities teman-teman seperti ini Kemudian ada yang IPA atau Science teman-teman Fokusnya seperti ini teman-teman Jadi kenapa kok aku pilih Firstwood sama Maxwell Karena mereka ini lebih bisa diunlock di awal-awal permainan teman-teman Karena mereka bintangnya bintang 2 Kemudian estimasi murid yang datang itu juga cukup banyak teman-teman Atau lebih banyak dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain teman-teman Nah seperti ini Jadi Firstwood itu adalah Humanities Kemudian nanti yang dari Inc. File teman-teman Itu kita bisa tambahkan ke kelasnya Firstwood teman-teman Kemudian juga ada Barsford yang ini bintang 5 Kita juga bisa tambahkan itu di kelas yang ini Dan untuk Inc. File sama Barsford teman-teman Itu biasanya tiap semesternya itu nambah muridnya gak sebanyak Firstwood sama Maxwell teman-teman Sedangkan untuk yang Tech File ini Bintang 5 juga kita bisa masukkan ke sini ke Maxwell Karena juga orientasi mata pelajarannya itu mereka sama teman-teman Sama-sama fokus di Science seperti itu Kemudian untuk yang Ferdan Valley ini ya buat tambahan-tambahan aja sih Kalau ada yang bagus juga bisa teman-teman masukkan Biar buat menuhin kapasitas dari ruang kelasnya Kalau aku sendiri per kelasnya itu ada 30 siswa atau 30 kursi teman-teman Kayak gitu Tujuannya digabung kayak gitu itu biar gak rumit teman-teman Jadi seperti ini Nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman Ini masih oh ini yang kelas 1 Kayak gitu sih belum ada teman-teman Oh ini dia Oke nah seperti ini jadinya contohnya teman-teman Jadi yang paling banyak itu adalah bintang 2 teman-teman Kemudian aku kasih bintang 5 Dan sisanya buat mencukupi Aku kasih bintang 1 teman-teman Kayak gitu Seperti ini juga Nah ini juga udah ada yang bintang 3 dari ink file teman-teman Kurang lebih seperti itu sih teman-teman Jadi kita fokus Untuk yang orientasinya itu IPA atau Science Kita kumpulkan teman-teman Misalkan ini Humanities atau IPS Kita kumpulkan ke sesama IPS teman-teman Kemudian yang fokusnya ke IPA atau Science Kita kumpulkan juga sesama Science Seperti itu Kemudian kalau teman-teman pengen menang dengan pilihan Teaching Victory ini teman-teman Itu yang paling sulit Itu adalah di stage keempat ini teman-teman Graduate Kita harus meluluskan 20 murid dengan aspirasi bintang 4 teman-teman Kalau yang bintang 5 nya ini sih gampang teman-teman Karena kita bisa rekrut dari sini teman-teman Dari mana ya Dari password ini sama tech file teman-teman Itu mudah banget Karena bisa kita campur disini Tinggal tergantung gurunya aja Yang tinggi teaching profisiensinya teman-teman Itu udah aman teman-teman Tapi masalahnya adalah itu yang bintang 4 teman-teman Dan bintang 4 itu butuh ini Nah ini butuh exhibit plaza atau ini kelas seni teman-teman Jadi untuk yang kelas seni Itu kita harus terpisah teman-teman dari bangunan ini otomatis Kemudian kita akhirnya harus bikin gedung baru Dan juga ini buat untuk kelas olahraga juga teman-teman Kita harus kemudian untuk yang anak-anak kelas seni ini Teman-teman yang levelnya bintang 4 itu butuh sama yang namanya dormitory room teman-teman Nah kayak gini ini butuh cukup banyak juga ruangannya Ini pun satu persatu udah bednya aku ganti ke double bed teman-teman Kemudian juga ini untuk lab-labnya kayak gitu Dan jadi teman-teman kalau mau ngejar victory yang teaching victory ini Siapin aja dulu modal atau duitnya buat bikin bangunan kayak gini teman-teman Dengan segala fasilitasnya kayak gitu Jadi intinya teman-teman harus sabar-sabar aja sih teman-teman Kalau untuk facility victory atau population victory itu cukup mudah teman-teman Gak perlu ngumpulin uang yang banyak kayak gitu Itu udah bisa di handle teman-teman Nah untuk penjadwalan teman-teman Jadi kalau teman-teman ngeliat ada yang merah-merah seperti ini Dan ini artinya teman-teman belum punya fasilitas yang ini teman-teman Seperti misalnya ini kita itu butuh lab kimia teman-teman Chemistry lab kayak gitu Jadi ini kalau teman-teman sekiranya bisa membangun fasilitas itu Dengan waktu yang nyampe bakalan nyampe kayak gitu Ya silahkan gak apa-apa ini tetap dibeginikan Tapi kalau teman-teman itu sekiranya waktunya itu gak bakalan sampai Dan kemudian atau budgetnya gak sampai Ini mending ditiadakan teman-teman Bisa tinggal di klik kanan seperti ini Seperti itu jadi untuk yang ini bisa diisi dengan Ini teman-teman aktivitas special course seperti itu Terus kemudian ini juga Nah ini yang merah-merah itu selain karena kita gak punya ruangannya Atau sebenarnya kita itu udah punya ruangannya tapi ruangannya sedang dipakai oleh kelas yang lain Itu juga nanti bakalan merah dan itu sayangnya kita gak bisa memindahkan posisinya Atau memindahkan jadwalnya teman-teman Jadi kayak kurang pas sih kayak gitu Biasanya kan kalau di dunia asli Itu kalau ada jadwal yang bentro itu kita bisa menyesuaikan kembali teman-teman Ini atau diganti dengan pelajaran yang lain teman-teman kayak gitu Dan teman-teman coba ini kita lihat Jadi di sekolah aku sekarang itu satisfactionnya Atau kepuasannya itu very high teman-teman Sangat tinggi banget Dan ini kita bisa lihat untuk kepuasan murid-murid itu Didominasi sama ini teman-teman Delicious meal Jadi ada 79 orang yang benar-benar puas teman-teman Sama meal atau makanan yang lezat teman-teman Itu kontribusinya sampai plus 3000 lebih seperti itu Kemudian ada enjoying games teman-teman Ini dari entertainment activity Seperti mainan yang ada di sini Atau di sini teman-teman Kita ada arcade Campus arcade ini teman-teman Nah terus kemudian untuk menciptakan delicious meal itu sendiri Kita harus bikin cafeteria teman-teman Jadi cafeteria nya harus cukup besar teman-teman Ini hampir setengah dari luas bangunan yang ini Di lantai yang ini teman-teman Jadi ini ada lengkap ada ini teman-teman Bentar teman-teman Ada normal cafeteria Kemudian ada advanced kitchen Kemudian ada chinese cuisine kitchen Sama western cuisine kitchen teman-teman Dan kemudian ini menu rahasia yang sebelumnya ini teman-teman Di sini ada secret chicken leg Itu juga cukup membantu teman-teman Seperti ini Cuman meskipun poinnya gak terlalu banyak Tapi cukup membantu teman-teman Oh ternyata ini teman-teman Ada exorcising a demon Ini apa maksudnya? Entah kenapa Mungkin karena itu teman-teman Mungkin sebenarnya Hantu yang ada di sumur ini Mungkin sebenarnya sudah muncul teman-teman Karena tapi yang lewat ini banyak siswa Akhirnya mereka justru malah Mengalahkan hantunya teman-teman Mungkin seperti itu sih Kok ada exorcising a demon kayak gitu Kemudian untuk teacher satisfaction nya juga sama teman-teman Itu banyak didukung sama delicious meal Atau makanan yang enak teman-teman Kemudian ini bisa ditambah delicious dessert Cukup lumayan Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman Jadi kalau teman-teman pengen Satisfaction nya atau kepuasannya itu tinggi Ya ini Jadi bikin kantin delicious meal teman-teman Dan yang paling bagus juga teman-teman Untuk itu di departemen ini Itu nanti ada yang namanya Tax free sales teman-teman Ini adalah kebijakan dari exchange Dari sekolah lain teman-teman Dengan sekolah lain Jadi nanti kita penjualannya itu meningkat 10% harganya teman-teman Ini tanpa mengurangi kepuasan dari murid-murid teman-teman Jadi ada kebijakan yang satunya itu bikin murid-murid kesel kayak gitu Yang ini enggak Dan ini sekarang jadi 187 teman-teman Benar-benar naik drastis Ini cash flow kita hampir 60 ribu sekarang Terus lagi teman-teman Ada kalanya itu disini itu ada Dislike classmate Atau hate classmate teman-teman Jadi ada beberapa siswa itu yang Gak suka atau bahkan benci sama teman-teman sekelasnya teman-teman Jadi caranya untuk menangani hal itu Yaitu kita bikin kursi teman-teman Atau bikin bangku disini Furniture terus General seating Kita pilih ini teman-teman Nah ini ada increase friendship Jadi kita taruh aja di depan kelas seperti ini teman-teman Jadi itu nanti bakalan meningkatkan relasi antar pelajar teman-teman Nah kita taruh aja di depan kelas masing-masing Nah ini juga sudah ada teman-teman kurang lebihnya seperti itu Jadi ini nanti bakalan menekan Atau bahkan meniadakan jumlah dislike atau hate classmate teman-teman Jadi itu penanganannya sih Terus kemudian jangan lupa teman-teman Kalau teman-teman bikin suatu bangunan Sediakan ini teman-teman Sekitar 2 kotak itu untuk lift teman-teman Jadi apa sih tujuannya lift itu Jadi biar mereka itu kalau naik ke lantai atas atau bawah Itu nggak makan waktu lama teman-teman Kalau ini tinggal langsung cepat nyampe Jadi lift ini disini sistemnya semacam kayak teleport Kayak gitu loh teman-teman Nah sedangkan kalau yang di gedung ini Aku masih belum ganti tangganya Jadi ini nanti kalau mereka butuh dari lantai 1 ke lantai yang atas ini Itu bakalan sangat lama teman-teman Itu bisa bikin mereka terlambat di penjadwalan yang ini teman-teman Atau bahkan kalau mereka butuh beli makan atau minum dan antri waktunya habis Nanti mereka bakalan nah kayak gitu tuh Standing mill atau parts for flavor kayak gitu teman-teman Jadi bakalan kurang atau nggak nyampe waktunya Karena terlalu ramah teman-teman Kayak gitu sih Dan mungkin segitu dulu aja sih teman-teman Tips dan trik dari aku Berdasarkan pengalaman aku bermain Mungkin teman-teman punya tambahan tips dan trik yang lain Tolong tulis di kolom komentar ya Oke thank you Mudah nonton video ini Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Thank you bye bye